Beralih informasi yang lain pemirsa menapaki tahun baru 2017 segenap karyawan dan manajemen PT Pak Oles Tokcer menggelar kumpul bersama di Herbal Farm Pak Oles acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sepanjang tahun 2016 dan mempersiapkan strategi bisnis di tahun 2017 Kumpul bersama atau gathering PT Pak Oles Tokcer berlangsung semarak dengan mengambil tema maju bersama PT Pak Oles Tokcer Gathering dihadiri segenap karyawan dari semua level dari staff hingga pimpinan dari sejumlah divisi bisnis di bawah naungan PT Pak Oles Tokcer Dalam gathering ini dipaparkan capaian kinerja perusahaan di tahun 2016 dan target kinerja di tahun 2017 Di tengah melemahnya ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi dalam negeri PT Pak Oles Tokcer tercatat mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan Meski tahun 2016 tahun yang berat bagi bisnis namun kinerja karyawan di bidang penjualan dalam memenuhi target bisa dicapai Untuk mengapresiasi kinerja para sales yang sukses mencapai target tersebut manajemen memberikan hadiah uang tunai dan berkesempatan berbicara membangkitkan motivasi dan tips-tips sukses sebagai seorang sales yang hebat yang dipandu langsung di rut PT Pak Oles Tokcer Gede Ngurawi Didana Tiga karyawan di bidang penjualan yang memperoleh hadiah tersebut diterima Wayan Ijin, Gusti Putu Surya Adnyana, dan Ketutode Dirut PT Pak Oles Tokcer Gede Ngurawi Didana mengatakan gathering ini merupakan media untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Di tahun 2017 perusahaan telah menetapkan target-target tertentu termasuk melakukan ekspasi penjualan ke luar negeri menyambut era mea Di bidang inovasi perusahaan, tahun 2017 ini akan melakukan sejumlah inovasi salah satunya dengan merambah ke sektor kosmetik Tahun 2016 juga berat, itu kan pertemuan ekonomi cukup turun ya Kita itu penuh dengan tantangan juga dan itu bisa kita lewati dengan baik Tahun 2017 kelihatan sudah ada harapan ya, lebih bagus dan kita lebih siap Lebih siap untuk menghadapi tantangan itu Tentunya kita juga harus memiliki strategi inovasi untuk menjalankan usaha dengan lebih baik Ya kita memiliki program untuk menghasilkan kosmetika Kemudian kosmetik itu bisa dipasarkan dengan lebih cepat dan efisien Kemudian kita membuat produk-produk baru dari herbal Kemudian strategi marketing ke pasar global dengan membina dengan kerjasama di luar negeri Ditambahkan Gede Ngurawi Didana Tiaknya optimis, perekonomian 2017 akan membaik Namun begitu perusahaan tetap harus melakukan efisiensi Riasa Balitimi